Halo Rokutan Friends, gue Jebung, gue mau kasih tau 5 fakta tentang Samboja Lestari. Nomor 1, Samboja Lestari ini bukan area vacation ya, ini bukan tempat hiburan, ini bukan tempat kamu, Samboja vacation ya? Bukan, 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 ini bukan tempat hiburan. Tapi, di dalam Samboja Lestari ada Samboja Lodge, yang dimana kamu bisa nginep disitu, tapi harus di-serve ya. Karena Samboja Lodge ini juga bagian dari usaha funding untuk DWSF. Nomor 2, Samboja Lestari ini gak ada sinyal. Jadi, apapun providermu, disini gak ada sinyal, nyal, 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 nyal. Walaupun, kayaknya udah ada beberapa area yang ada wifi-nya, seperti di Samboja Lodge gitu. Makanya nginep di situ, jangan liburan kehutan-hutan-hutannya. Yah, Samboja Lestari aja. Nomor 3, kebutuhan listrik di Samboja Lestari itu dipenuhi oleh solar panel. Kebunuhan langsung aja. Jadi, disini tuh, aku pertama kali ngeliat solar panel secara langsung, juga pertama kali di Samboja. Tadi ngeliat dari atas, kayak, uh, leber banget nih. Ya iyalah ya, karena kebutuhan energinya kan untuk satu area Samboja Lestari ini. Empat, memiliki suaka beruang madu. Jadi, disini bukan cuma ada pusat rehabilitasi orangutan, ada pulau orangutan Adriel Sebel juga. Dan ada banyak hal lain disini, tapi ternyata juga ada beruang madu. Tidaknya orangutan. Nomor 5, ini yang membagongkan ya. Aku kaget banget pas tau ini. Ternyata, Samboja Lestari ini dulunya cuma alang-alang. Kalian liat sekitar ini, ini cuma pohon. Ini nggak dari zaman bahla ada, gitu loh. Dulu ini cuma alang-alang, dan akhirnya ditanami pohon di tahun beribuan. Sekarang sudah lewat begini. Amazing. Sekian dari saya. Ini dia, Jemung melaporkan 5 fakta dari Samboja Lestari. Wuhuu! Wuhuu! Terima kasih.